Halo teman-teman, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya kita tes teman-teman, Achilles, Achilles sekalian Shinggo Awi, sekalian Schneider DF versi 2 ya kita lihat ini teman-teman, ini bonnya 21,5% enggak maksimal sebenarnya, cuman enggak apa-apa ya kita coba aja oke kita lihat dulu nih Awi-nya, gua limit break tackle intercept speed technique ya, karena Awi ini lebih ke arah defense teman-teman jadi teman-teman kalau bisa sebelum dapet bonnery break itu harus di limit break defense dulu ya nanti kalau udah mungkin bisa dribble, bisa passing ya terus Achilles, sama dribble shoot speed power 25-25 ya mungkin nanti kalau udah udah dapet bonnery break, gua bisa limit break tackle sama intercept biar lebih kuat lagi oke, jadi Schneider awalnya gua limit break passing, tapi karena Germany combination itu sekarang mungkin kayaknya nggak bisa dimainin jadi gua limit break gua rubah, jadi limit break dribble sama speed 25-25 ya oke, kita di teman-teman gray bag kos 270 derajat oke, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel gua ya jangan lupa, kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke, ya semenjak Schneider DF versi 2 ini di limit break ya itu jadi menggila teman-teman ya nggak kalah sama yang namanya Santana SDF versi 2, ya bisa dibilang hampir setara atau nggak setara, atau nggak bisa ngelebihin juga mungkin oke, kita lihat Singgo Awi-nya ya, 25.000 FWAM Killer 25.000 dribble 22.000 oke lah, untuk ukuran attack seorang DM itu udah oke ya teman-teman terima kasihDoiva Jisimu jisimu cerawas jisimu keenan hello see בun kita selamat menikmati oke kok pengen lihat Achilles ya nih teman-teman kelihatannya ini bisa dilewatin 26.000 shoot belum nyala teman-teman goalkeeper killer sama win bonus 1021.000 passingnya kecil ya oke kita beri oke jadi 29.000 kita coba shoot ya ayu to yobanenu di yobanenu di yobanenu di yobanenu di yobanenu ayu to yobanenu ayu to yobanenu ayu to yobanenu tarsu wow agak bisa dibawa berarti tambah berapa tuh ya berapa persen ya goalkeeper killer ya lupa lagi dia itu kita lihat ya pas di apa ini tadi 29.000 berarti keren juga di masing-masing Terima kasih telah menonton! 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 Gentilnya memang dia lemah di intercept ya teman-teman ya! Itu permasalahannya! Terima kasih telah menonton! 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 tackle 21.000 ada inside master teman-teman kelihatannya dia dribble waduh dipassing lagi strong pass strong pass S nah loh wah siap fire overhead highball nya Snyder yang paling kuat dibanding yang lain wah mentah waduh levin levin FG dita kayaknya harus kasih KHS nih teman-teman tapi KHSnya ketemu ini ketemu apa namanya Akai lagi ampun kelihatan enggak ada jatomodachi omae nya watasenai korega dengkano hoto santana kata 30.000 tanpa indomitable ya 30.000 tanpa indomitable itu gila ya teman-teman 30.000 Kalau tambah indomitable lagi berarti tambah 5% lagi Berarti tambah 1.500 Jadi kurang lebih di angka 31.000 hampir metet ke 32.000 Gitu Waduh gue yang fall Nah itu memang jeleknya memang threadline dribble itu gitu ya teman-teman ya Tingkat persentase of fallnya itu lebih tinggi memang Ya tinggi ya karena memang kan kalau Snyder kan mainnya agresif ya Jadi potensi fallnya memang lebih besar dibanding yang lain ya Ya memang susah kalau nggak ada Jermanic combination ya Ya tapi Jermanic combination itu memang ribet juga teman-teman ya Butuh 4 pemain Itu ngebuang slot banget seperti yang gue bilang Itu ngebuang slot banget Dan belum tentu semuanya itu bondnya itu Apa ya kayak Kepake ya teman-teman ya Maksudnya Sinerginya nyala gitu ya Bondnya semua nyala di setiap pemain Ya mungkin yang susah itu dari Sesternya kalau gue bilang Yang susah itu dari Sesternya Dan Snyder itu kalau Mau nyalain Course momentum Maksimum itu harus pake Calchimited memang Harus pake Calchimited Calchimited itu kan gak semuanya Punya Aduh ini atai sih Gedelin nih atai emang Offside Sub indo by broth3rmax Hai Ini mungkin ya Karena Apa namanya Defense gue ada kurang ya Untuk pake tim kayak begini ya teman-teman Kalau Apa karena Skillnya memang masih belum sempurna Ya jadi kita Untuk match kali ini Kita lihat aja statusnya Masing-masing pemain baru teman-teman Ya nanti kalau udah Bagus Nanti baru Kita Main di Apa namanya Rank ya Pull S99 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 Satu S99 S99 Ketua S99 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 juga pasti kena ya kan Aka ini sih memang gokil ya teman-teman ya sebuahnya maka ini setelah itu nih kekono minyak nih misal kekeraan stoppobl overhatik dia akan tolnya S1 ya itu enggak apa-apa teman-teman yang penting kita udah lihat ya intinya pemain-pemain baru ini ya kalau menurut gua sih gue jujur aja gue penasaran sama Fernando Gardel ya teman-teman Oke Oke teman-teman ya untuk defense untuk attack ya kan mungkin dia lemahnya di apa ya kalau bilang pasing ya pasinya lemah ya ya awinya secara defense enggak usah ditanyain teman-teman itu udah gokil udah mantep udah mantep ya defense attack-nya juga oke oke sekian aja video teman-teman kali ini ya jangan lupa subscribe kalau teman-teman yang masukkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video